Kejaksaan Negeri Purwakarta kembali menemukan biji plastik yang bercampur beras PKH kemensos di dua desa di Purwakarta. Dua orang dari Bulog pun turut diperiksa untuk dimintai keterangan. Setelah sebelumnya mengungkap adanya temuan biji plastik bercampur beras dalam program Keluarga Harapan PKH, pembagian dari Kementerian Sosial di wilayah desa Sukamaju kecamatan Sukatani, Purwakarta, kini Kejaksaan Negeri Purwakarta kembali menemukan biji plastik di dua desa lain di dalam satu kecamatan. Biji plastik yang berwarna putih itu didapati warga penerima PKH di dalam karung yang dibagikan sebagai bantuan sosial. Dalam video yang direkam oleh pihak Kejaksaan, pihaknya melakukan penyisiran setelah mendapatkan informasi adanya beras plastik di tempat lain. Sebagai barang bukti, sebagian beras bercampur plastik itu diamankan pihak Kejaksaan serta melakukan pemeriksaan terhadap dua orang dari pihak Bulog. Kemarin ditemukan, kemarin lagi ditemukan, jadi dua hari ini sudah ditemukan ada tiga. Sejauh ini baru keterangan bahwa itu memang dari berasnya ada bulog. Tapi apakah beras plastiknya itu juga disengaja atau tidak kita masih dalamnya. Menyikapi adanya beras plastik, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi turut melakukan pengecekan dan akan memanggil pihak Bulog untuk dilakukan pengusutan perihal adanya dugaan potensi yang menyebabkan kerugian negara. Ini persoalan kenapa biji plastik ada di dalam karung beras. Sehingga apakah itu kesengajaan, itu misalnya ada pembelian barang, kemudian barangnya diisi biji plastik untuk menambah timbangan sehingga mendapat keuntungan besar. Atau ada pihak lain yang sengaja memasukkan itu. Yaitu silahkan aja diusus sampai tuntas, sehingga masalah ini bukan hanya masalah beras, ini masalah kesehatan manusia juga. Beras PKH ini dibagikan kepada masyarakat penerima sebagai bantuan sosial. Setiap penerima PKH mendapatkan beras sebanyak 30 kg yang dikemas dalam dua karung.